Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika Dan di video kali ini saya akan bikin bolu panggang yang super moist, lembut banget Ini cocok dijadikan ide jualan atau dibikin saat ada acara di rumah Bikinnya gampang banget, rasanya enak, dijamin resepnya juga anti gagal Nah, untuk cara bikinnya ikutin video ini sampai selesai Oke, pertama kita siapkan wadah, masukkan 4 butir telur Tambahkan 150 gram atau 10 senok makan gula pasir 1 senok teh vanila cair Dan 1 senok teh SP, boleh pakai TBM atau ovalet ya Nah, setelah itu kita akan mixer dengan kecepatan paling rendah dulu Dan dilanjutkan dengan kecepatan maksimal sampai mengembang putih kental berjejak Kurang lebih dimixer selama 5-10 menitan ya Tergantung lagi dengan mixer teman-teman di rumah Nah, setelah kurang lebih 7 menitan di mixer Ini udah mengembang ya teman-teman Kita matikan mixernya Nah, sekarang kita akan tambahkan 100 ml atau 15 senok makan susu cair Lalu kita mixer sebentar dengan kecepatan paling rendah aja Lalu tambahkan 150 gram atau 15 senok makan tepung terigu Saya gunakan yang perlu rendah ya Ini sebaiknya diayak dulu Nah, sebelum kita nyalain mixernya Kita akan aduk dulu ya teman-teman Biar nanti tepungnya ini gak berterbangan keluar Saat mixernya dinyalakan Nah, lanjut kita nyalain mixer dengan kecepatan paling rendah aja Dimix cukup asal tercampur Gak usah terlalu lama ya Takutnya nanti adonannya bisa turun Nah, kalau kayak gini aja udah cukup Matikan mixer Sekarang kita akan tambahkan 100 gram margarine cair Ini boleh dimasukin dalam keadaan hangat kuku atau dingin ya Makan juga secukupnya pewarna kuning Boleh teman-teman gunakan atau enggak ya Jadi optional aja Lalu dimix kembali dengan kecepatan rendah aja Sebentar Nah, ini udah cukup Sekarang kita matikan mixer Lalu kita aduk rata dari bawah ke atas Tapi sebelumnya kita rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya kayak gini ya Nah, setelah itu tinggal dicampur rata aja Pastikan bener-bener udah teraduk semua ya Dan pastikan juga gak ada lagi endapan margarine di bagian bawah Soalnya itu bisa membuat bolu kita nanti bantat Nah, ini adonannya udah tercampur rata Sekarang kita akan ambil 12 sendok makan adonan Ini nanti akan kita tambahin pasta coklat ya Atau pasta black forest Dan untuk sisa adonannya Nanti akan kita bagi 2 sama rata Nah, untuk adonan yang 12 sendok makan tadi Kita tambahin 1 sendok teh pasta black forest atau pasta coklat Nah, lalu diaduk rata Nah, kalau udah tercampur rata Ini siap kita masukin ke dalam loyang Siapkan loyang ukuran 20 cm Oles dengan karlo atau margarine Ditaburi dengan sedikit tepung juga boleh Nah, diadonannya pertama kita tuang Adonan yang putihnya dulu ya teman-teman Di bagian bawah Selanjutnya kita tuang adonan black forest Di bagian atasnya Nah, ini usahakan di bagian tengahnya aja ya Teman-teman dituang Terakhir kita tuang adonan yang satu lagi Di bagian atas Ini usahakan menutupi Adonan yang coklat ya Kita hentikan sebentar Lalu ini siap untuk dipanggang Nah, pastikan ovennya udah dipanaskan dulu Selama 10 menit Di suhu 170 derajat celcius Kita akan panggang selama 40-45 menit Di suhu yang sama Menggunakan api atas bawah Atau selesai lagi dengan oven teman-teman di rumah ya Nah, setelah 45 menit dipanggang Hasilnya kayak gini nih teman-teman Tapi sedikit deretak di bagian atasnya Nggak apa-apa ya Nah, setelah itu langsung aja kita keluarkan dari loyangnya Nah, kalau saran saya ya Sebaiknya loyangnya dioles karlo aja Biar mulus ya teman-teman permukaannya Jadi nggak lengket-lengket kayak gini nih Bagian permukaan loyangnya ya teman-teman Nah, ini dia hasilnya Kita akan tunggu dingin dulu Sebelum kita potong-potong ya Nah, kalau bolunya udah dingin Langsung aja dipotong-potong Kita cobain satu ya Kita ambil satu potong bolunya Nah, kelihatannya teman-teman Sarannya itu halus banget Dia beneran moist atau lembah banget Lembut Pokoknya ini lembut banget Nah, bagian dalamnya kayak gini nih Pokoknya ini recommended banget Buat teman-teman cobain di rumah ya Karena beneran hasilnya memuaskan Rasanya enak banget Teman-teman wajib cobain ini di rumah Nah, sekian dulu video dari saya Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax